Adonnya dugaan korupsi, pengelolaan anggaran dalam beberapa kegiatan di Dinas Damka Sorolangun mulai ditangani serius oleh Kejaksaan Negeri Sorolangun. Hal ikut ketengguan selalu siang hingga sore, tim penyidik kejari Sorolangun menggeledah kantor Dinas Damka Sorolangun dalam rangka pencarian barang bukti. Pengeledahan ikut di duga terkait dengan temuan beberapa kegiatan di Dinas Damka oleh BPKRI pada tahun 2017 lalu yang menimbulkan kerugian daerah mencapai 1,3 miliar rupiah. Di mana anggaran yang dikeluarkan oleh Dinas Damka tidak ada bukti pelaksanaan kegiatan setelah melakukan pengeledahan berlangsung, tim penyidik menyayangkan Kepala Dinas Damka Hendriman Ida Brado di lokasi. Setelah menggeledah beberapa ruangan yang ada di dinas tersebut, tim penyidik akhirnya membawa beberapa berkas untuk dilakukan pemerisuan. Menurut Ketua Tim Penyidik Alpiro, berkas tersebut akan segera dilakukan pemerisuan. Untuk keterangan lebih lanjut terkait pemasalahan Igo, dirinya masih menunggu pekembangan terlebih dahulu. Untuk mengenang memang sekarang banyak atau marah berita-berita hoax yang ada di media sosial. Kami menyarankan kepada semua pihak, pertama harus seleksi atau selektif terhadap informasi-informasi yang diterima baik dari media sosial, dari Google, dari Facebook, dari WA dan sebagainya, apakah berita itu benar atau tidak. Suria Abadi, Jamit TV